Intro PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LHK Bupaten Bogor, Anwar Anggana, tak memungkiri jika saat ini target pendapatan retribusi sampah hingga bulan Mei ini memang jauh dari harapan. Sejumlah objek yang semula menjadi andalan untuk ditarik retribusi sampah tidak beroperasi karena pandemi COVID-19. Hotel, restoran, maupun industri lainnya tutup tidak beroperasi sejak virus corona semakin meluas di wilayah Kabupaten Bogor. Padahal selama ini sektor tersebut sangat potensial dalam mengejar target retribusi sampah. Anwar menjelaskan pada bulan April pendapatan retribusi sampah yang masuk minimal 25 persen diperoleh dari tujuh unit pelaksana teknis UPT Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pemakaian Jasa Laboratorium. Namun hingga masuk bulan kelima ini retribusi masuk hanya sekitar 17,59 persen saja dan jauh dari target. Sementara untuk tanah sesampah yang dibuang ke TPE Galuga pada bulan Maret lalu hingga kini ada peningkatan sebesar 712 ton menjadi 15,231 ton dan itu didominasi sampah rumah tangga. Hal ini seiring dengan kebijakan pemberlakuan bekerja di rumah karena pandemi COVID-19 sehingga masyarakat banyak beraktivitas dan memasak di dalam rumah. Dari Kabupaten Bogor, CV Alviadrian melaporkan.